Shalom dan puji Tuhan surat atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan untuk memulai rendungan kita mari kita berdoa Bapak syurgawi terima kasih atas kebaikanmu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa amin Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk rendungan kita pada pagi ini adalah berkat dari pengakuan apa berkat yang kita perolehi jika kita mengaku dosa kita dengan jujur kepada Tuhan Firman Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 5 mengatakan Sebab aku sendiri sedar akan pelanggaranku aku senantiasa bergumul dengan dosaku Nah saudara bacaan kita hari ini kita boleh bacanya di dalam Mazmur 51 Ini merupakan doa pengakuan Raja Daud kepada Tuhan Daud sedar dia telah melakukan dosa Saudara dari pembacaan kita Pada saat Nabi Nathan menegur kesalahan Daud Daud tidak berusaha membelah diri Dia tidak cuba membenarkan dirinya Sebaliknya Daud sepenuhnya menyedari dan mengakui pelanggaran itu di hadapan Tuhan Meskipun hatinya diliputi penyesalan Kesalahannya tidak dapat kembali kepada asal Dengan penuh kerendahan hati Daud berdoa memohon belas kasihan Tuhan Bagaikan tubuh kotor penuh dengan lumpur dia rindu Tuhan membersihkan dirinya Ibarat helayan kain kotor dia meminta Tuhan membasuh kesalahannya Semua itu dilakukan Daud karena dia tidak ingin kehilangan satu hal berharga Yakni roh Tuhan di dalam dirinya Saudara bagaimana dengan kita Sedara atau tidak kehidupan kita tidak terlepas dari pelanggaran Intinya tidak seorang pun kebal kepada dosa Tetapi apabila kita sudah menyedari kesalahan Kita jangan cuba lagi membela diri atau membenarkan diri Apalagi menyalahkan orang lain dan keadaan Sebaliknya kita harus mengakui memohon pengampunan Serta berusaha untuk tidak mengulanginya lagi Dari kisah pengakuan Raja Daud ini Kita juga boleh mengajar orang-orang yang telah melakukan pelanggaran Bagaimana cara untuk kembali kepada Tuhan Itu sebabnya pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Bahwa menyedari kesalahan itu biasa sahaja Tetapi mengakui meminta pengampunan Dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi Itu adalah perkara luar biasa Inilah doa dan harapan kita saudara Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan Karena dia memberikan kita kekuatan Memberikan kita kemampuan Untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan Mari saudara, kita tetap setia Tetap semangat, tetap positif, tetap sihat Sampai Maranatha Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih Karena memampukan kami Untuk datang kepada Tuhan Mengakui segala dosa kesalahan kami Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen